Tiga Maha Besar Jilid 13. Peristiwa itu berlangsung amat mendadak dan sama sekali di luar dugaan siapapun, belum pernah Pet Siaw Tian mengalami pukulan batin seberat ini, ia saksikan dari barisan pelindung hukum Panji Kuning secara beruntun sudah 40 orang yang keluar barisan dari barisan tiga ruangan luar dalam pun ada 30 orang lebih yang tinggalkan barisan. Orang-orang itu bagaikan dicabut sukmanya oleh Raja Akhirat Seonang demi seorang keluar barisan dengan sangat teratur dan mengikuti irama gemberngan yang bergema di angkasa, pandangan mereka lurus ke depan dan tak pernah celingukan kemana-mana, setelah tiba di hadapan Tiam Chu Istana Neraka para jago itu berdiri tegak dengan muka serius dan penuh rasa hormat. Sekarang Pet Siaw Tian dapat memahami apa yang telah terjadi, urutan orang-orang itu tinggalkan barisan ternyata persis mengikuti urutan mereka bergabung ke dalam perkumpulan Sien Kiepang, mereka yang masuk perkumpulan Sien Kiepang lebih dahulu sekarang tinggalkan barisan lebih dahulu, dan mereka yang akhir masuk perkumpulan sekarang tinggalkan pula perkumpulan pada urutan yang terakhir, semuanya disiplin dan sedikit pun tidak nampak kacau. Menanti suara gemberngan itu sudah dibunyikan untuk kelima belas kalinya, waktu itulah baru tak nampak ada manusia yang tinggalkan barisan, namun di antara jago-jago lihai yang masih tersisa dalam barisan pelindung hukum Panji Kuning perkumpulan Sien Kiepang hanya tinggal 20. Orang saja, bila berbicara tentang ilmu silat mereka, maka orang-orang itu hanya dapat dikatakan sebagai kelas dua belaka. Rasa gusar, penasaran dan mendongkol yang berkecambuk dalam dada pek, Siaw Tian Sukar dilukuskan dengan kata-kata, dalam keadaan sedih bercampur malu mendadak ia rampas sebilah golok dari tangan seorang jago yang berada di sisinya kemudian langsung digorokan ke arah leher sendiri. Kebetulan sekali KHO Hang WE berada di dekat suaminya, menyaksikan perbuatannya yang dekat itu, dia jadi amat terperanjat untuk menyelamatkan jiwanya terang. Sudah tidak sempat lagi perempuan itu segera menjerit keras, Sauta tiba-tiba Hoa Tian Hang tertawa tergelak. Ha-ha-ha, ha-ha-ha, ha-ha-ha. Sauta artinya masih muda tapi segalanya sudah tahu. Nah akhirnya toh engkau harus menelan kekalahan yang begitu pahit laksana kilat ia menerjang maju ke depan dan telapraknya langsung berkelebat merampas golok itu. Rasa malu dan gusar berkecambuk dalam dada pek, Siaw Tian, sepasang matanya tiba-tiba melotot besar dan dua titik darah kental mengalir keluar membasai pipinya. Dengan penuh kemarahan, ia mendelik ke arah Hoa Tian Hang dari sikapnya yang ganas seakan-akan ia hendak melancarkan terjangan. Tiba-tiba K.H.O. Hang W.E. membentak nyaring. Hoa Tian Hang engkau benar-benar terlalu keji. Merah padam selembar wajah Hoa Tian Hang, ia teringat kembali akan peristiwa di mana Pak Kun Giai secara dekat terjunkan diri ke dalam jurang. Dan tak terasa lagi hatinya jadi lunak dan pemuda itu jatuhkan diri berlutut di hadapan Pak Siaw Tian dan menjalankan satu kali penghormatan besar. Meskipun bibirnya berkemak kemik namun tak sepatah katap pun yang dapat diutarakan pemuda ini. Pak Siaw Tian menggertak giginya kencang-kencang perasaan hatinya sangat kalut dan serba salah, dalam keadaan seperti itu ia segera melengus ke arah lain. Tiba-tiba satu jeritan yang lengking dan keras amat memekikan telinga bergema di seluruh angkasa. Kau C.H.O. muncul dalam mimbar bersamaan dengan berkumandangnya seruan itu, semua anggota perkumpulan K.H.O. sama-sama bangkit berdiri dan menyingkir ke kedua belah samping, sementara bocah perempuan berbaju warna-warni dan berkunci panjang di belakang tandu segera tampil ke depan dan menggulung horden di muka tandu itu. Dalam waktu singkat suasana dalam lembah diliputi kesunyian serta kebeningan yang mencekam, beribu-ribu mati sama-sama dialihkan ke arah tandu megah tersebut, setiap orang merasakan suatu perasaan tegang yang sangat aneh. Tiba-tiba dari balik tandu melangkah keluar seseorang, dia adalah seorang perempuan berperawakan tinggi besar dan bermuka bulat bagaikan bulan purnama. Rambut perempuan itu masih berwarna hitam pekat dan terurai sepanjang bau. Ia mengenakan seperangkat jubah. Lebar berwarna hitam pekat, tangannya memegang sebuah tongkat hitam ireng berat dan berukirkan sembilan buah kepala setan perempuan pada bonggol atasnya, setiap ukiran kepala setan perempuan itu berambut panjang, bergigi taring dan kelihatan seram sekali, sedang kepala setan yang berada di paling atas melukiskan raut wajah yang hampir mirip dengan wajah Kiu Im Kau Chu tersebut, hanya saja Kiu Im Kau Chu itu kecuali berwajah pucat pias dan bermata menyeramkan mukanya kelihatan menggidikan hati siapapun yang memandang. Ketika perempuan baju hitam itu keluar dari tandunya Tam Chu Istana Neraka beserta seluruh cago lainnya termasuk Chet Hun sekalian yang baru saja menggabungkan diri segera jatuhkan diri berlutut sambil berseru lantang. Hamba sekalian menunjuk hormat untuk Kau Chu dengan sorot metu yang tajam bagaikan kilat, Kiu Im Kau Chu menyapu sekejap ke arah semua anak buahnya yang berlutut di atas tanah kemudian sambil mengetuk tongkat kepala setanya ia berjalan menuju ke kursi kebesarannya. Dari sikapnya yang agung dan seram serta langkahnya yang berat dan mantap, Hoa Tian Hang menyadari bahwa ilmu silat yang dimiliki ketua perkumpulan Kiu Im Kau ini sangat lihai dan otak pun licin sekali, dia merupakan seorang musuh yang sulit dihadapi. Menggunakan kesempatan dikala Kiu Im Kau Chu sedang berjalan menuju ke kursi kebesarannya, pemuda itu segera kembali ke dalam barak di mana para pendekar berkumpul sementara itu Hoa Hu Jin dan Kiu Tok Siam Chi sekalian duduk bersanding pada barisan terdepan sedangkan Biao Nia Sam Siam sekalian kaum angkatan muda duduk di belakangnya. Hoa Tian Hang langsung masuk ke dalam barak dan memberi hormat kepada para angkatan tua yang duduk di depan, sebelum ia sempat mengucapkan sesuatu mendadak Siam Teng Lei berbisik dengan suara lirih, anakku tahukah engkau pedang emas tersebut kini terjatuh di tangan siapa aku sama sekali tak tahu bukankah dalam saku Ye A Usut terdapat sebilah pedang emas selatil senkoh dari samping. Oh oh pedang emas itu palsu tukas yang Teng Lei dengan cepat. Sesudah berhenti sebentar, kepada Hoa Tian Hang ujarnya dengan wajah serius. Engkau harus ingat baik-baik, kitab kiam ken peninggalan malaikat pedang Giko tersempan di dalam pedang bajamu itu, pedang bajamurni ini sangat kuat dan keras sekali, tapi pedang emas itu merupakan senjata tertajam di kolong langit, hanya pedang emas itu saja yang mampu mematahkan pedang bajamu serta mengambil kitab kiam keng yang tersimpan di dalamnya. Hoa Tian Hang merasa amat terperanjat, dia angkat pedang bajanya dan diamat amati dengan seksama. Tiba-tiba terdengar bocah perempuan berkuncir panjang yang berdiri di samping Kiu Im Kau Chu berseru kembali dengan suara lantang, Kuing In, harap menerima perintah serentetan suara sahutan yang merdu bergema dari arah mimbar, disusul munculnya Giyok Teng Hujin serta Puice Giyok dua orang. Semua orang terperangah dibuatnya dan diam-diam mengeluh atas kebodohan sendiri, walaupun pertarungan sudah berlangsung beberapa hari, ternyata tak seorang manusia pun yang masih ingat dengan perempuan misterius itu. Kiu Tok Sian Chi mengerutkan dahinya, kemudian berkata, Lan Hoa, coba sadarkan orang-orang yang menggeletak di tanah, coba lihat di antara mereka masih terdapat matematu dari perkumpulan Kiu Im Kau. Lan Hoa Sian Chu terima perintah dan langsung keluar dari barak, dia ambil sebuah botol dan menciumkan obat pembunah itu di ujung hidung setiap orang yang terkapar di situ. Pengaruh kabut racun Kiu Tok Chi yang datang amat cepat, dalam waktu singkat semua orang sudah sadar dan sama-sama menggabungkan diri ke arah Pek Siautian. Di antara orang-orang itu ada lima orang pelindung hukum Panji Kuning Chi yang tiba-tiba berhenti berlari setelah menjumpai kehadiran Kiu Im Kau Chu di situ, mereka segera putar badan dan kabur menuju ke barak orang-orang Kiu Im Kau. Dalam pada itu Giyok Teng Hujain dengan tangan kiri membopong soat jim mahluk aneh kesayangannya, tangan kanan memegang sumbu obat peledak, perlahan-lahan ia berjalan ke hadapan Kiu Im Kau Chu kemudian jatuhkan diri berlutut. Te Chu Ku ingin dengan membawa serta budak Te Chu yang bernama C. Giyok mengunjuk hormat buat Kau Chu Kiu Im Kau Chu tertawa dingin tiada hentinya. He eh, he eh, he eh, engkau bagus, engkau bagus, engkau tidak bagus. Paras muka Giyok Teng Hujain berubah hebat. Sambil tundukan kepalanya ia berkata, Tian I Kecu telah mengatur siasat busuk dalam lembab Cubu Kok ini. Dia sudah menanam obat peledak di mana-mana dan siap diledakan apabila situasi pertarungan tak menguntungkan pihaknya hingga semua orang yang hadir dalam lembah ini mati konyol semua. Te Chu telah berhasil menggagalkan siasat busuknya itu oleh karena itulah aku mengatakan engkau bagus sahut Kiu Im Kau Chu dengan suara hambar. Peksiautian yang mendengar perkataan itu perasaan hatinya kembali berubah. Ia tak menyangka pertemuan besar Kian Chiautai Hwe yang penuh dengan persoalan dan peristiwa di luar dugaan ternyata masih tersembunyi suatu hawa nafsu membunuh yang membahayakan jiwa setiap orang. Diam-diam ia merasa sudah beruntung dapat terduk sampai waktu itu. Kalau masih mempunyai pikiran dan ambisi yang besar untuk menguasai jagad sebetulnya pikiran itu terlalu kelewat batas. Tiba-tiba terdengar Tian Ik Chu berseru dengan suara keras, ku ing ing hubungan di antara kita toh keras sekali, kapan sih aku pernah menyanyiakan dirimu giok teng hujan yang masih berlutut di hadapan Kiu Im Kau Chu berubah air mukanya jadi merah padam setelah mendengar sindiran tersebut, tapi berhubung ia jari terhadap pengaruh kaucunya maka perempuan itu hanya membungkam terus dalam seribu bahasa. Tiba-tiba dari sorot metu Kiu Im Kau Chu keluar cahaya nafsu membunuh yang amat tajam, sambil menatap Tian Ik Chu dari kejauhan, serunya, kira kami orang-orang perkumpulan Kiu Im Kau membunuh orang, sama sekali berbeda dengan apa yang kau bayangkan, andai kata engkau tak ingin merasakan penderitaan yang lebih hebat, lebih baik tutuplah mulutmu dan jangan banyak bicara. Dari nada ucapan itu dengan jelas mengartikan bahwa pihaknya telah ambil keputusan untuk mencabut nyawa Tian Ik Chu. Panglima perang yang baru saja menderita kalah, seringkali memang nyalinya jauh lebih kecil, ketika Tian Ik Chu dipelototi oleh Kiu Im Kau Chu dari tempat kejauhan, dia merasakan sorot metu lawan begitu tajam bagaikan anak panah yang menembusi ulu hatinya, tanpa sadar sekujur badannya gemetar keras dan bulu kuduknya pada bangun berdiri, ia segera membungkam dalam seribu bahasa. Giyok Teng Hu Jin merasa makin ngeri dan takut tak kala dilihat Kiu Im Kau Chu tidak memerintahkan dirinya untuk bangkit berdiri, dalam gelisah dan cemasnya ia segera berseru, Te Chu yang mengemukakan siasat dengan budak Te Chu, C. Giyok menyaru sebagai kun gie untuk membunuh putra Jin Hian serta mencari pedang emas, dan karena siasat itu pula tiga kekuatan besar terjadi perpecahan, tiba-tiba terdengar Jin Hian menengadah dan tertawa seram, suaranya begitu seram penuh kesedihan dan rasa dendam, begitu kerasnya suara tertawa itu membuat lembah cubu kok bergetar keras suasana tegang dan sedih menyelimuti seluruh angkasa. Jin Hian makin tertawa makin keras, kutungan lengan kirinya yang telah dibalut kini merekah kembali hingga darah segar yang ngucur tiada hentinya, mendadak ia muntah darah segar. Di pihak lain secara diam-diam Tian Ike Chu telah melepaskan pedang mustika Poan Leong Kiamnya dan diserahkan ke tangan Tia Leng Chu sambil berbisik penuh kegelisahan, pedang emas itu tersimpan dalam pedang mustika ini, harap susok segera melarikan diri, selewatnya hari ini baik atau buruknya kita harus berusaha untuk membinasakan ku ingin perempuan sialan itu terdengar Jin Hian yang sedang tertawa seram, tiba-tiba berhenti tertawa kemudian membentak keras, ku ingin semoga aku diberkai umur panjang, akan ku lihat bagaimanakah akhir hidupmu HMM mati hidup anak murid perkumpulan kami berada dalam genggaman ku seru Kiu Im Kau Chu dengan ada menyeramkan, Raja Akhirat pun tak kuasa menguasai kematian mereka. Apalagi Eng Kau. Bicara sampai di sini, tiba-tiba ia saksikan Pia Leng Chu yang berada dalam barak seberang sedang mengenakan pedang mustika dengan sikap yang tergesa-gesa, kecurigaannya segera timbul dan ia membentak keras, ku LNG Ing dimanakah pedang emas itu dalam pedang mustika Poan Leong Kiam milik Tian Ike Chu baru saja ucapan itu diutarakan, Pia Leng Chu dengan membawa serta pedang mustika Poan Leong Teo Kiam telah meluncur ke depan serentetan suara suitan nyaring bergema di angkasa, imam tua itu langsung kabur keluar lembah. Kiu Im Kau Chu amat gelusar sekali menyaksikan perbuatan imam tua tadi, sambil mengetukan tongkat kepala setannya ke atas tanah ia membentak keras kemudian secepat kilat mengadakan pengejaran dari belakang. Dua orang itu satu di depan yang lain di belakang, bagaikan anak panah yang terlepas dari busurnya langsung menerjang ke arah mulut lembah, dalam sekejap matel bayangan tubuh mereka sudah lenyap dari pandangan mata. Siang Teng Le buru-buru berseru kepada Hoa Tian Hang dengan nada cemas, Seng Ji, cepat kejar bagaimanapun juga engkau harus merampas kembali pedang emas itu Hoa Tian Hang dengan cepat melirik sekejap ke arah ibunya, lalu berpikir di dalam hati, luka dalam yang diderita ibu parah sekali, mungkin keselamatan jiwanya sukar dijamin, aku mana tega untuk tinggalkan dia orang tua lagi berpikir sampai di situ, ia segera gelengkan kepalanya dan membungkam dalam seribu bahasa. Mendadak, terjadi kegaduhan yang amat ramai di empat penjuru. Rupanya Pek Siao Tian telah menyadari bahwa gelagat tak menguntungkan bagi pihaknya, menggunakan kesempatan Kiu Im Kau Chu belum kembali dari pengejarannya atas diri Tia Leng Chu, tiba-tiba ia pimpin sisa laskar yang tergabung dalam perkumpulan Sin Kie Pang dan cepat-cepat mengundurkan diri dari lembah tersebut. Jin Hian dari perkumpulan Hong Im Wee serta malaikat kedua Sim Chiu dan Nenek Dewa bermata buta, masing-masing dengan membopong seorang rekannya yang terluka, ikut kabur tinggalkan mulut lembah tersebut. Tian Ik Chiu pun tak mau membuang kesempatan itu dengan begitu saja, ia segera perintahkan seorang murid. Untuk membopong tubuhnya dan kabur keluar dari lembah Chiu Bukok. Begitulah dalam keadaan serba Kalut dan Kiu Im Kau Chu belum kembali dari pengejarannya atas Tia Leng Chu, beberapa orang pentolan dunia persilatan yang sudah terdesak posisinya pada melarikan diri dari sana. Hoa Hu Jin sendiri diam-diam berpikir dalam hati kecilnya, pengaruh dan kekuatan pihak Kiu Im Kau terlalu besar untuk dilawan, Seng Ji sendiri pun belum tentu bisa menandingi kepandayaan ilmu silat dari kaucu mereka, apalagi semua orang sedang terluka dan kami hanya menggantungkan Seng Ji seorang, bagaimanapun juga posisi serta situasi semacam ini sangat menguntungkan bagi kita. Perempuan ini cermat dalam pemikiran tegas dalam keputusan. Setelah ambil keputusan ia segera berseru, Seng Ji bersiap sedia untuk buka jalan, mari kita undurkan diri lebih dahulu dari sini. Hoa Tian Hang paling mengkhawatirkan keadaan luka yang diderita ibu ayah. Mendengar ibunya memerintahkan mundur ia amat kelembira sebab keputusan tersebut sesuai dengan maksud hatinya. Pemuda itu segera berlutut dan membopong ibunya di atas punggung kemudian sambil memegang pedang bajanya ia berjalan dulu di depan barisan. Dalam waktu singkat Seng Pek Cuan telah membopong putranya Gio Kliang, Dewa yang suka pelancongan Cu Teng membopong Bong Pei, Hoa In membopong Sumati Yang Ching, tiga orang murid Siang Teng Lei membopong tubuh Suhaunya ke atas tandu dan mengusung tandu tersebut, sedang Cu Im Tai Su menggandeng Ciu Tian Hao. Sementara itu, sisanya masing-masing membopong dua sosok jenazah dan mengikuti di belakang Hoa Tian Hang segera kabur keluar dari lembah Cu Bukoi tersebut. Para jago itu merupakan orang-orang cekatan, setelah mereka ambil keputusan untuk pergi maka gerakan tubuh mereka cepat sekali, tidak sampai seperminum teh kemudian, semua orang telah meloloskan diri dari lembah itu. Di pihak para pendekar kau melurus, Hoa Tian Hang bergerak di paling depan membuka jalan sedang Kiu Tok Sian Chi mengikuti di barisan paling belakang, tentu saja orang-orang perkumpulan Kiu Im Kau lebih-lebih tak berani menghadang jalan pergi mereka. Sesudah keluar dari lembah, buru-buru Hoa Tian Hang bertanya, Ibu, kita akan pergi ke mana bergerak dulu ke kota Chi versus Wonder. Benar, kita memang harus kembali ke perkampuan Liuk Soat San Cheng yang sudah lama ditinggalkan pikir Hoa Tian Hung di dalam hati. Ia segera perkencang larinya dan meluncur ke arah depan tanpa lengah barang sedikitpun. Tiba-tiba terdengar Chen Pek Chuan membentak keras, sengji, lambat sedikit larinya buru-buru Hoa Tian Hang mengiakan ia segera perlambat larinya dari keadaan semula. Meskipun pemuda itu sudah memperlambat gerakan larinya, namun buat Chen Pek Chuan serta Biao Nia Sam Sian sekalian masih tetap tak sanggup untuk menyusul. Di antara mereka, Li Hoa Sian Chu yang paling payah, dengan nafas tersengkal-sengkal ia segera percepat larinya melampaui Hoa Tian Hang dan menghadang di hadapan si anak muda itu, sehingga terpaksa pemuda itu harus mengurangi gerak cepatnya. Pada saat itu tengah hari baru saja lewat, Seng Surya memancarkan sinarnya dengan amat panas, setelah berlari-larian beberapa waktu lamanya tubuh mereka semua telah basah kuyuk oleh air keringat. Tiba-tiba Lan Hoa Sian Chu merasakan perutnya gemerutuk tiada hentinya, ia segera teringat satu urusan, dengan cepat tegurnya, Sio Long, hari ini tanggal berapa entah, aku sendiri pun tak tahu kiu tok Sian Chi yang berada di dekatnya segera menyambung, ini hari tanggal 18, ada apa sih ya ampun aku sudah tiga hari tiga malam tak makan sesuatu apapun seru Lan Boa Sian Chu setengah berteriak. Begitu ucapan tersebut diutarakan keluar, semua orang segera merasakan perutnya sangat lapar, begitu haus dan laparnya sehingga hampir saja tak tertahankan. Tiba-tiba Chu Im Tai Su mengheta nafas panjang dan berkata, A.A.I. Pertamuan Besar Kian Chiau Tai Hue telah berlangsung selama tiga hari tiga malam lamanya, kalau diingat kembali pertarungan ini mungkin merupakan suatu pertarungan yang paling panjang. A.A.I. Ucapanmu memang benar sambung Chiu Tian Hao dengan suara berat, andai kata tidak murcul manusia-manusia setan dari perkumpulan Kiu Im Kau, mungkin dalam sekali gebrakan Seng Ji dapat menumpas habis sisa-sisa kekuatan dari perkumpulan Sin Kie Pang dan dunia persilatan pun akan menjadi tenang kembali. Walaupun kita gagal mengusir kaum penjahat dari muka bumi, sedikit banyak perkumpulan Hong Im Huye dan Tong Tian Kau berhasil ditumpas, hasil yang kita peroleh itu sudah cukup memuaskan hati Pin Cheng, sambung Chu Im Tai Su. H.M.M. Tio Sem Kau mendengus penuh kegusaran, seorang manusia laknat telah lenyap, muncul manusia laknat lain, apa yang engkau puaskan tiba-tiba ia membentak keras, Seng Ji kurang ajar engkau memang telur berbusuk. Hoa Tian Hang jadi melongo ketika secara mendadak ia dicaci maki nenek tua itu, dengan keheranan ia lantas bertanya, Nenek Sem Poo, kenapa si hengkau mencaci maki diriku Tio Sem Kau makin gusar, teriaknya, tadi berdebah Pek Siaw Tian hendak bunuh diri, kenapa engkau musti menghalangi perbuatannya itu? Li Hoa Sian Chu yang berada di belakang, sambil mencibirkan bibirnya dia segera menyambung, huu kenapa lagi tentu saja ia memandang di atas muka Pekun Gie. Merah padam selembar wajah Hoa Tian Hang mendengar perkataan itu, buru-buru selanya, engkau keliru besar, aku berbuat demikian karena memandang di atas wajah istrinya. Huuh, engkau anggap aku tak tahu siapakah istrinya itu bukankah dia calon mertuamu sindir Li Hoa Sian Chu lebih jauh sambil tertawa dingin. Dewa yang suka pelancongan cutong tertawa terbahak-bahak. Haaah, 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 setiap kawan yang diperlihatkan KHO Hangwe patut dipuji, kita harus menghormati kepribadiannya yang luhur Hoa Hu Jin yang selama ini membungkam terus, tiba-tiba berkata, jikalau orang-orang pihak Kiu Im Kau melakukan pengejaran satu-satunya jalan yang bisa kita lakukan adalah melawan dengan sepenuh tenaga, bagaimanapun juga kita bukan lagi melarikan diri, lebih baik cari dulu sebuah dusun setelah makan kenyang baru kita lanjutkan kembali perjalanan kita. Lan Hoa Sian Chu segera berseru, ucapan Hu Jin tepat sekali, Siaulong dimanakah ada dusun Siaw te tidak tahu haaah engkau ini segala apapun tidak tahu, yang engkau ketahui cuma bagaimana caranya melindungi perkun Gie, Hoa intak tega majikan mudanya dibuat bulan-bulanan oleh sekawanan gadis Biao itu, dengan cepat ia maju ke depan sambil berkata, hamba tahu, di sebelah depan sana ada sebuah kota kecil. Ketika semua orang teringat akan makan dan minum tanpa sadar perjalanan dilakukan jauh lebih cepat, kurang lebih setengah jam kemudian sampailah mereka di sebuah kota kecil. Meskipun kota kecil tapi di situ terdapat sebuah rumah makan, setelah Hoa In membawa semua orang ke rumah makan itu ia pergi seorang diri untuk membeli peti mati. Setelah peti mati tersedia beberapa orang itu segera mengebumikan jenazah dari Itsim Huasyo sekalian beberapa orang, menghadapi rekan-rekan mereka yang telah gugur dalam keadaan mengenaskan semua orang merasa amat bersedih hati terutama harimau pelarian Tio Liao yang hampir pada saat yang bersamaan kehilangan istri dan putranya yang tercinta, kesedihan hatinya benar-benar sukar dilukiskan dengan kata-kata. Untung semua orang adalah pendekar-pendekar sejati yang berhati lapang dalam menghadapi pertarungan tersebut. Pada dasarnya semua orang telah membawa dekat untuk berjuang hingga titik darah penghabisan serta membasmi perkumpulan Hong Im Tue E, Sin Kye Pang serta Tong Tian Kau, yang hidup merasa bersyukur karena masih dapat melanjutkan hidup sebaiknya yang gugur pun berkorban dan dengan terpuji setelah bersedih hati beberapa waktu lamanya, perasaan hati mereka pun menjadi lapang kembali seperti sedia kala. Daun lengci mustika yang masih tersisa tinggal selembar daun belaka, tapi sumati yang cing, Sin Giyok Liyong dan Bong Pei Tiga orang sama-sama menderita luka dalam yang amat parah, karena itu selembar daun mustika itu dibagikan kepada mereka bertiga untuk dimakan, hingga saat itu masih tertidur nyenyak dan tak pernah sadar barang sebentar pun jua. Xiang Teng Lei dan Ciu Tian Hao sendiri walaupun isi perutnya terluka sangat parah, tapi dengan dasar tenaga dalam mereka berdua yang amat sempurna, asal bersemedi beberapa hari saja niscaya luka itu dapat disemiluhkan dengan sendirinya. Justru di antara mereka keadaan Hua Hu Jin yang termasuk paling payah, segenap tenaga dalamnya telah ludas, ilmu silatnya punah dan luka racun yang dicitanya dahulu mulai kambuh kembali, keadaannya paling serius dan gawat di antara yang lainnya. Kiu Tok Sian Chi kecuali ahli dalam bidang obat-obatan beracun, ia pun menguasai dalam ilmu pengobatan, setelah mengisi perut ia segera memeriksa keadaan luka yang diderita Hua Hu Jin serta mengobati penyakitnya itu. Setelah ribut sampai sore hari, akhirnya semua persoalan dapat diatasi dan para jago pun bersama-sama kumpul dalam ruangan untuk merundingkan gerakan mereka selanjutnya. Hua Hu Jin memandang sekejap ke arah Kiu Tok Sian Chi, kemudian sambil tertawa ujarnya, puteraku pernah berhutang budi kepada Sian Chi dan ini hari berkat pertolonganmu semua orang berhasil lolos dari bencara tersebut, bukan saja kami ibu dan anak merasa amat berterima kasih sekali atas penolonganmu itu, aku rasa semua orang yang hadir di sini pun mempunyai perasaan yang sama mendengar perkataan itu, Kiu Tok Sian Chi tertawa. Hua Hu Jin terlalu sungkan-sungkan, kita toh mempunyai pandangan dan cita-cita yang sama, tak apa kalau kita saling bantu-membantu Hua Hu Jin tersenyum. Aku tahu kalau Sian Chi paling tak suka mencampuri urusan ke dunia wian, aku lihat lebih baik engka segera pulang ke wilayah beliau saja karena urusan di sini sudah selesai dan aman bila lain waktu ada kesempatan aku orang Sibon pasti akan berkunjung ke situ. Ibu bagaimana dengan luka racunmu tukas Hua Tian Hong jaring samping, Sian Liu paling sayang kepada ananda, Sian Chi telah tinggalkan resep obat kepadaku, asal kita belikan obat itu bukankah lukaku akan sembuh selah Hua Hu Jin sambil tertawa. Sesudah berhenti sebentar ia melanjutkan. Sekarang engkau pun telah lerah hitung seorang pendekar kenamaan dalam dunia persilatan, lain kali kalau ingin menyelesaikan sesuatu masalah maka engkau harus mengutamakan soal cengli lebih dulu janganlah urusan pribadi maka engkau merampas cengli dengan emosimu itu ananda akan ingat selalu nasihat dari ibu sahut Hua Tian Hong sambil tertawa riku. Sementara itu Kiu Tok Sian Chi telah tertawa santai lalu berkata, Sian El Oong Hiong, putri kesayanganku itu akan kau ajak pulang ke kota Kencil ataukah ikut aku pulang ke wilayah Biong? Ha'ah, 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 Sian Pek Cuan tertawa terbahak-bahak, selamanya perempuan Mondong keluar, sejak dari permulaan aku telah berikan putriku ini kepada orang lain. Kiu Tok Sian Chi kembali tersenyum, Hang Ji, inginkah engkau pulang ke wilayah Biau dan belajar warisan ilmu kepandai yang ku ingin sahut Shin Wan Hang lirih, kepalanya ditundukan rendah-rendah. Jawaban tersebut diutarakan dengan suara yang lirih dan lembut bagaikan bisikan nyamuk, semua orang tahu gadis itu sebenarnya ingin tapi tidak ingin, tidak ingin tapi sebenarnya ingin. Tiba Siang Siang Tang Lirih berkata, Hujin, aku adalah orang yang berasal dari luar perbatasan, bila ada perkataan yang menyumbat tenggorokanku, rasanya tak leluasa kalau tidak diutarakan keluar kita toh sesama rekan seperjuangan, bila Siang Heng ingin mengucapkan sesuatu silahkan saja diutarakan secara terus terang. Aku tak habis mengerti, apa sebabnya Hujin tak mau menganggap Hang Ji sebagai menantumu apakah Heng kau benar-benar penuju dengan Pek Kun. Buru-buru Hoa Hujin goyangkan tangannya berulang kali, sambil tertawa ia menukas. Aku orang si bun amat penuju sekali dengan Hang Ji, sebenarnya aku sudah ingin menimangnya sejak dulu, tapi berhubung Hang Ji masih punya harapan untuk mewarisi segenap kepandayan dari Siang Chi maka aku khawatir karena soal perkawinannya ini sehingga menghilangkan kesempatan baik tersebut. Baginya mendengar perkataan itu, Kiu Tok Siang Chi segera tertawa. Soal itu sih tak perlu kau risaukan, anak murid wilayah Biau bisa menjadi menantu keluarga Hoa, sekalipun tiap tahun aku harus berkunjung sekali ke daratan Tionggoan aku juga lah, berbicara sampai di sini, tiba-tiba paras mukanya berubah jadi amat serius serunya, siolong merah padam selembar wajah Hoa Tian Hong, dengan terbata-bata ia menghiakan. Dengan nada serius Kiu Tok Siang Chi berkata lebih jauh, ibumu adalah seorang pendekar sejati di antara kaum wanita, selamanya bertindak ia lebih mengutamakan kepentingan umum daripada kepentingan diri pribadi, sedang aku adalah suku Biau. Aku mempunyai jalan pikiran yang lain mengenai kehidupan seorang manusia, mengertikah apa yang kemaksudkan Hoa Tian Hong agak terperangah. Meskipun aku yang muda tidak mempunyai banyak kesempatan untuk berkumpul dengan Sian Nio, tapi dalam pikiranku, Sian Nio tak ada ubahnya dengan ibu kandungku sendiri Kiu Tok Siang Chi mengangguk. Baik, akan ku jelaskan kepadamu sifat suku Biau kami, bagi orang Biau mereka lebih mengutamakan soal cinta kasih daripada kepentingan umum. Kalau engkau tak bersedia mengawini Hang Jin, maka katakanlah sekarang juga, aku tak mungkin akan membenci atau mendendam kepadamu, tapi seandainya engkau telah mengawini Hang Jin kemudian melakukan perbuatan yang mengakibatkan ia merasa sakit hati, jikalau kami orang Biau sudah membalas dendam, maka Kiu dan tindakan yang kami lakukan tak akan kepalang tanggung, kami akan gunakan berbagai Kiu yang terkeji untuk lenyapkan dirimu dari muka bumi selesai mendengar keterangan tersebut. Hoa Tian Hang berdiri termangu-mangu, lama sekali ia baru berseru dengan terbata-bata, Empek Chen adalah cuan penolong keluarga Hoa kami, sekarang kita tidak membicarakan soal budi atau setiakawan, yang dibicarakan hanya soal cinta asmara, cintakah engkau kepada Hang Ji Hoa Tian Hang melirik sekejap ke arah Chen Won Hong, lalu tanpa disadari ia mengangguk. Ni Hoa Tian Chu yang selama ini membungkam, tiba-tiba menimbrung dari samping, Siao Long, cintakah engkau kepada Pak Kun Gie mendengar pertanyaan T.T.U., Hoa Tian Hang berdiri tertegun dan gelabakan setengah mati, bibirnya bergerak seperti mau mengucapkan sesuatu namun tak sepatah katapun yang meluncur keluar. Ni Hoa Tian Chu jadi mendongkol sekali, segera hardiknya, ayo jawab engkau cinta padanya atau tidak Siao Te, Siao Te sendiri pun tak tahu apakah aku cinta padanya atau tidak HMM kalau tidak tahu itu tandanya engkau cinta pada budak ingusan tersebut, bukan begitu seruli Hoa Tian Su makin naik pitam. Lan Hoa Tian Chu yang berada di sisinya segera ikut nimbrung dari samping. Kalau memang begitu urusan makin gampang untuk diselesaikan, sebentar kita berangkat dan cari Pak Kun Gie sampai ketemu setelah gadis cingusan itu kita bunuh. Bukankah urusan akan beres Hoa Tian Hang kaget sekali mendengar ancaman tersebut segera pikirnya di dalam hati. Ketiga orang budak ini sangat binal dan tak tahu aturan apa yang diucapkan dapat sungguh-sungguh dilaksanakan, Wah, kalau sampai terjadi peristiwa itu urusannya jadi runyam berpikir sampai disini buru-buru ia berpaling ke arah Kiyutok Sian Chi dan berseru. Sebagai seorang lelaki sejati aku berani menerima resiko macam apapun juga tapi aku mohon agar Sian Chi jangan membinasakan diri Pak Kun Gie Kiyutok Sian Chi menghela nafas panjang. Aai, Aai, Hujin lebih baik engkau yang selesaikan urusan ini, aku sendiri pun tak tahu apa yang harus kulakukan dolo no 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 60 Sian Chi tak usah kuatir sahut Hoa Hujin dengan wajah serius, setelah putraku mengawini Hang Ji jika tindak tanduknya tidak genah dan cintanya tidak setia maka akan Ku hantar sendiri batok kepalanya ke wilayah Biau untuk diperiksa oleh Sian Chi kalau memang begitu aku pun tak akan mengatakan apa-apa lagi Hoa Hujin segera berpaling dan tegurnya, Sien Heng entah bagaimana pendapatmu Sien Pek Cuan segera menengadah dan tertawa terbahak-bahak. Haa Ah, Haa Ah, Haa Ah, Apa yang harus ku katakan lagi sampai di situ maka urusan perjodohan pun sudah ditetapkan, Dewa yang suka pelancongan cutong sekalian segera memberi selamat kepada keluarga pihak lelaki, keluarga pihak perempuan serta Kiyutok Sian Chi, sedangkan Biau Nia Sian Sian menggoda adik seperguruannya hingga membuat Sien Wan Hang jadi tersipu-sipu. Setelah ribut beberapa waktu, mereka pun membicarakan soal waktu perkawinan, Sien Pek Cuan tidak memberi komentar apapun dan menurut semua pendapat yang diutarakan. Sebaliknya Haa Ah, Hu Jin yang teringat letak perkampungan Liuk Soat San Cheng jauh di wilayah Sansi, kalau perkawinan itu diselenggarakan setelah tiba di rumah, maka hal ini pasti akan memperlambat waktu pulang Kiyutok Sian Chi ke wilayah Biau. Selain itu di antara rekan-rekan seperjuangan pun masih banyak yang terluka, pengaruh perkumpulan Kiyu Im Kau makin mengganas sedang masa depan dunia persilatan tetap diselubungi kabut bencana, belum tentu semua orang berminat untuk ikut menghadiri perayaan tersebut. Karenanya, ia ambil keputusan daripada mesti gelisah lebih baik upacara perkawinan dilakukan secepatnya. Kiyutok Sian Chi adalah seorang suku Biau, ia tidak punya pantangan atau kesulitan apa-apa kecuali urusan pekun Gie yang masih mengganjal dalam hatinya, menurut pemikirannya asal Seng murid segera melangsungkan perkawinannya dan merekap pun telah menjadi suami istri maka keadaan tersebut akan jauh lebih mantap. Setelah berunding beberapa waktu lamanya, terakhir tiga orang itu memutuskan untuk menyelenggarakan upacara perkawinan pada saat itu juga dalam rumah penginapan kecil jauh di luar kota tersebut. Dalam sekejap mati suasana dalam kedai itu pun jadi ribut dan ramai, Hoa In segera pergi ke pasar untuk siapkan lilin dan hiasan, Lan Hoa Sian Chu dan Tio Sen Koh menyiapkan pakaian serta perhiasan, Li Hoa Sian Chu dan Chiwi Sian Chu mengatur kamar pengantin, Dewa yang suka pelancongan Cutong menyiapkan meja perjamuan. Karena jumlah pembantu yang sangat kurang, Chuwi Imta Isu seorang yang pergi membereskan soal peti mati dan lelayon rekan-rekannya untuk dipindahkan dari depan kedai ke arah belakang, bekerja pulang pergi dengan repotnya membuat beberapa orang itu basah kuyuk oleh air keringat. Setelah repot seharian penuh, tak kala malam hari menjelang tiba semua persiapan pun telah beres. Pada malam itu juga, ruang tengah kedai bermandikan cahaya terang, Hoa Tian Hang mengenakan jubah panjang warna merah, sedangkan Shin Wan Hang mengenakan gaun yang gemerlapan, kecuali tidak memakai penutup kepala, dan danan mereka persis seperti pengantin pada umumnya. Sesudah upacara di meja sembah yang pecu maka sepasang pengantin baru itu pun dihantar masuk ke kamar pengantin. Keesokan harinya, sepasang pengantin baru itu mengucapkan banyak terima kasih kepada para Chiampue dan rekan lainnya yang ikut memeriahkan upacara itu. Sejak pertempuran Semit dalam pertemuan besar Kian Chiao Tai Hwe, dalam hati kecil setiap orang sama-sama timbul suatu perasaan yang sangat aneh, seolah-olah dalam beberapa hari yang singkat, umur mereka semua telah bertambah tua. 2-30 tahun kegagahan dan semangat berkobar-kobar yang mereka perhatikan di masa silam secara tiba-tiba lenyap tak berbekas, setiap orang merasakan badannya lesu dan penat bahkan Chiutian Hao serta Tiosenko sekalian yang merupakan orang-orang gagah yang suka berterus terang pun sama-sama berharap agar dunia persilatan dapat menjadi tenang untuk beberapa saat lamanya sehingga memberi kesempatan buat mereka untuk mengundurkan diri dan mengasingkan diri dari urusan dunia. Selesai bersantap pagi, Chiutok Sian Chi memanggil sepasang pengantin baru itu dihadapannya dan berkata, Siolong ini hari juga aku akan pulang ke wilayah Bitu, Hang Ji adalah seorang bocah yang jujur dan setia engkau harus hati-hati merawat dirinya Hoa Tian Hang anggukan kepalanya berulang kali. Aku yang muda tak berani menyanyiakan dirinya HMM aku tanggung engkau tak berani, selalan Hoa Sian Chu dari samping. Hoa Tian Hang dan Chin Wan Hang saling berpandangan sekejap lalu tertawa, setelah perkawinan paras muka mereka berdua memancarkan cahaya berkilauan, cinta kasih yang begitu hangat dan mesrah terkandung semua dibalik senyuman tersebut membuat Nyaunia Sian Sian yang menjumpai keadaan tersebut sama-sama terperangah dibuatnya. Tiba-tiba Li Hoa Sian Chu berteriak keras, bagus sekali setelah Hang Ji punya suami, ia tak mau Suhaunya serta parasuncinya lagi benar aku pun merasakan juga akan hal ini sambung Ciwi Sian Chu dari samping. Secara tiba-tiba, aku merasa hubungan Siow Sumo Ai dengan diriku jadi terpaut sekali. Chin Wan Hang jadi sangat gelisah, ia berusaha hendak membantah tapi mulutnya tergagap dan tak sepatah katapun yang sanggup diutarakan keluar. Melihat keadaan muridnya yang terkecil ini, Kiu Tok Sian Chi segera tertawa dan menghentikan suara ribut-ribut semua orang, dari sakunya diambil keluar sejilid kitab lalu berkata, isi kitab isi merupakan kepandaya ilmu tusuk jarum guna mengobati luka akibat keracunan, ambillah dan pelajari sendiri dengan seksama, setengah tahun kemudian aku akan berkunjung lagi ke perkumpulan Liok Soat San Cheng guna mewariskan kepandayaan yang lain. Chin Wan Hang menerima kitab tersebut dan mengucapkan banyak terima kasih kepada suhunya, Kiu Tok Sian Chi pun menggunakan kesempatan itu mohon diri kepada semua orang. Tiba-tiba Sian Teng Lei berseru, Sen Ji, bagaimanakah ilmu silat yang dimiliki Kiu Im Kau Chu menurut pendapatmu? Hoa Tian Hang termenung dan berpikir beberapa saat lamanya, kemudian menjawab, Aku yang muda tak dapat menerkanya setelah berhenti sebentar, ia melanjutkan. Tongkat kepala setan yang menjadi senjata andalannya itu entah terbuat dari bahan apa kalau didengar dari pantulan suara ketika tongkat itu menyentuh tanah, Mungkin beratnya melebihi lima ratus kati, Ak-a-ah omong kosong, Pandai benar engkau ngacobe lo tak karuan makilan Hoa Suan Chu. Hoa Tian Hang tersenyum. Betul tongkat itu berat sekali, Mungkin Nci tidak perhatikan dengan siksama, Ak-a-ah ngawur, Omong kosong, Aku lihat tongkat itu dibawa olehnya dengan enteng sekali. Kami yang ada di dekatnya pun tak dengar sentuhan tongkat dengan tanah, Maka engkau yang ada di tempat kejauhan malah mendengar dengan jelas suhu kau dengar atau tidak tanya Chiwi Sian Chu. Aku sih tidak mendengar jawab Kiyu Tok Sian Chi sambil tertawa, Tapi aku percaya tongkat kepala setan itu bukan benda sembarangan tongkat itu pasti berat sekali. Kalau senjata itu benar-benar 500 kati beratnya tapi ia bisa membawa dengan begitu enteng seolah-olah barang kecil, Dari sini dapat diketahui kalau ilmu silatnya pasti luar biasa sekali teriak Lan Hoa Suan Chu. Siang Teng Le mengangguk. Menurut pandanganku, Kiyu Im Kau Chu pastilah seorang jago persilatan yang berkepandaian silat luar biasa, Bukan saja akalnya banyak dan cerdas dia pun merupakan seorang manusia yang licik dan kejam, Manusia semacam ini sukar dihadapi. Perkataan dari Locik Mpue tidak salah, Hoa Tianhang menanggapi, Setelah orang ini munculkan diri dalam dunia persilatan, Pelbagai perbuatan yang mengoncangkan dunia persilatan pasti dilakukan olehnya, Dalam keadaan demikian rasanya tak mungkin bagi kita untuk tetap santai dan menganggur. Emu orang kuno mengatakan, Setelah Tian memberikan kecerdasan kepada kita umat manusia, Maka setelah kita hidup di kolong langit kenapa mesti menganggur atau bermalas-malasan cuma, Dia menyapu sekejap kawan-kawannya yang hadir di sana, Lalu melanjutkan, Aku adalah seorang manusia yang bertubuh cacat, Ketika pinjam ilmu iblis pekekan maut hang hiat mu keng, Aku telah berjanji hanya akan menggunakan satu kali saja. Mulai sekarang aku tak dapat menggunakan kepandayan itu lagi, Seandainya terjadi persoalan maka aku tak dapat memberi bantuan apa-apa lagi, Hoa Hu Jin tersenyum. Jadi kalau begitu, Sepantasnya kalau namaku pun ikut terhapus dari dunia persilatan terdengar, Yang Tang Lei melanjutkan kata-katanya lebih jauh, Kalau kita gunakan racun untuk melukai seorang atau dua orang, Maka kejadian ini merupakan suatu peristiwa yang umum dan tak aneh. Tapi kalau mengandalkan benda racun untuk membirasakan segenat musuh-musuh kita, Maka kejadian itu merupakan suatu peristiwa yang melanggar hukum Tian serta memperkosa asas perikemanusiaan, Sekalipun meracuni sekelompok di binatang buas hingga mati juga merupakan tindakan kelewat kejam, Oleh sebab itulah kita tak boleh terlalu menggantungkan kemampuan Sian Chi, Kiu Tok Sian Chi tertawa dan segera berkata, Persoalannya terletak pada kemampuan ilmu racun yang kadang-kadang tak bisa digunakan Sebagaimana mestinya kita berbicara menurut keadaan yang kita alami kemarin. Pada waktu itu kabut Kiu Tok Sian milikku sudah kusebarkan pada tingkat yang paling hebat, Seandainya berada di tanah lapang yang luas atau di tempat yang berhembus oleh angin kuat, Maka benda racun itu tidak akan banyak mendatangkan manfaat. Meskipun aku mempunyai ilmu racun lainnya, Akan tetapi kepandayan tersebut tak dapat digunakan untuk mengbahapi jumlah orang yang terlalu banyak, Setelah berhenti sebentar, Ia melanjutkan, Kabut racun itu paling anti dengan api, Sebab kalau bertemu api segera akan berkobar dan musnah tak berbekas, Hawa racun akan kalut dan buyar bahkan kemungkinan besar malahan akan melukai orang-orang dari pihaknya sendiri, Terus terang saja ilmu racun itu banyak sekali penyakit dan kelemahannya. Seandainya pihak lawan mengetahui keadaan itu dengan jelas, Maka sulitlah bagi kita untuk pancing mereka hingga masuk perangkap YAA, Kalau ditinjau dari sini, Bicara pulang pergi akhirnya toh untuk menghadapi perbuatan dunia persilatan, Kita masih menggantungkan diri dengan soal ilmu silat, Kalau ilmu silat terhadap pat menandingi maka cepat atau lambat akibatnya akan menuju jalan kematian. Aku yang muda akan berlatih tekun siang maupun malam, Aku harap Ciam Pue sekalian bersedia untuk menyumbangkan pula tenaga Untuk bersama-sama menghadapi situasi yang gawat dan serba susah ini pinta Hoa Tianhang serius. Siang Teng Lei menghela nafas panjang. A-A-A-I, yang tua dan berpengalaman telah mengundurkan diri, Orang-orang yang masih hidup sekarang tinggal beberapa delimpir saja, Kami beberapa orang ini sudah tak akan memberikan manfaat apa-apa lagi bagi dirimu mendengar sampai di situ, Cwi Sian Ciu baru paham dengan apa yang dimaksudkan oleh jago tua itu, Dengan alis mati berkenyit serunya tercengang, Kenapa sih maksud siang locian poe, Untuk menghadapi semua urusan dalam dunia persilatan di kemudian hari, Maka siang long harus menanggulanginya seorang diri. Kalau tidak begitu lantas apa yang harus kita lakukan, Cwi Sian Ciu merasa sangat tidak puas, Serunya, kita semua tetapi ketika ia saksikan, Kecuali dirinya guru dan murid serta siang Teng Lei, Para jago yang hadir di sini pun cuma beberapa orang belaka yang mungkin merupakan segenap anggota persilatan dari golongan lurus, Ia jadi terbungkam dan tak sanggup meneruskan kembali kata-katanya. Terdengar siang Teng Lei dengan suara lantang berkata lagi, Senji, seribu patah kata lebih baik ku ringkas jadi sepatah kata saja, Cepat-cepatlah rampas kembali pedang emas itu dan ambillah kitab kiam keng dari pedang baja tersebut, Menanti ilmu silatmu telah berhasil dilatih hingga Mencapai tingkatan yang tiada tandingannya lagi di kolong langit, Pada saat itulah apa yang ingin kau kerjakan dapat dilaksanakan dengan leluasa terima kasih atas petunjuk dari Locian Pue, Aku telah memahami arti dari kata-katamu itu sahut hoa Tian Hong serius. Siang Teng Lei tertawa ringan, kembali katanya, Dan disinilah letak kunci rahasia mengapa Kiu Im Kau Chu tidak terburu nafsu untuk membinasakan kita sebaliknya malah ribut untuk merampas pedang emas itu mungkin di akuatir kalau di kolong langit terdapat jago lihai yang memiliki ilmu silat yang lebih tinggi dan lihai diri pada dirinya Ujar Chiwi Sian Chu. Tentu saja daripada menggantungkan kekuatan anak buah lebih baik menggantungkan kekuatan sendiri, Musibah yang menimpa diri Pek Siaw Tian merupakan suatu contoh yang amat jelas sekali Kiu Tok Sian Chi tiba-tiba tersenyum sesudah memandang sekejap ke arah sepasang pengantin baru itu, Ia bangkit berdiri dan mohon diri, Siang Teng Lei pun segera mohon diri pula kepada semua orang dan berangkat kembali ke wilayah Si'ih. Hoa Hu Jain berusaha untuk menahan mereka, tapi setelah usahanya gagal terpaksa ia menghantar keberangkatan mereka. Siang Teng Lei adalah rekan seperjuangan para jago, gerak-geriknya sudah terbiasa pergi datang tak menentu, kepergian jago tua itu tidak begitu memberatkan hati semua orang. Lain keadaannya dengan Kiu Tok Sian Chi, bukan saja ia merupakan gurunya Chen Won Hong, dengan diri Hoa Tian Hong pun mempunyai ikatan bubungan yang sangat terat. Biaunia Sam Sian amat menyayangi Siaw Sumoinya ini, sejak permulaan memandang Hoa Tian Hong sebagai saudara sendiri pula, beberapa orang yang selalu berkumpul dengan riang gembira ini, setelah harus berpisah mereka sama-sama merasa berat hati dan segan untuk berpisah satu dengan lainnya. Setelah menghantar sampai keluar pintu rumah penginapan, Siang Teng Lei beserta anak muridnya berangkat ke arah barat, sedangkan Kiu Tok Sian Chi beserta Biaunia Sam Sian berangkat ke arah barat daya, Hoa Tian Hong dan Chin Won Hong menghantar guru dan kakak seperguruan mereka hingga 10 li jauhnya, disitulah dengan air mata bercucuran mereka saling berpisah. Sesaat setelah berangkat, Lan Hoa Sian Chi diam-diam berpikir dalam hati kecilnya, Pekun Giai cantik jelita bagaikan bidadari sebaliknya Hong Ji segan untuk mencampuri urusan itu, keadaan semacam ini benar-benar amat membahayakan posisinya, berpikir sampai di situ, ia lantas berseru, Siolong En Chi ada persoalan apa tanya Hoa Tian Hong dengan air matut berlinang. Lan Hoa Sian Chi menarik anak muda itu ke samping lalu dengan muka serius fisiknya, aku hendak memperingatkan dirimu lebih dahulu, jika engkau berani kasa aku sup mengadakan cinta dengan Pekun Giai maka aku bersumpah. Pasti akan bunuh budak ingusan sipek itu sampai mampus mengerti siolong. Tidak berani aku tak mau tahu engkau berani atau tidak tukas Lan Hoa Sian Chi cepat, asal aku dengar engkau adakan hubungan gelap dengan perempuan itu, maka aku akan segera bunuh Pekun Giai secara keji, engkau pasti tahu bukan ilmu racun dari suku Biao kami tersohor karena kelihayannya dan membuat orang yang diserang sama sekali tak bisa menghindar ataupun bersiap sedia Hoa Tian Hong termangu beberapa saat lamanya, kemudian sahutnya. Akan siow teingat selalu Lan Boa Sian Chi mendengus dingin, setelah dipikir sebentar agaknya ia masih merasa tidak lega hati maka kembali Chin Huan Hong ditarik ke samping dan secara diam-diam memesan sepatah dua patah kata kepadanya, lalu memberikan sebuah benda ke dalam gengamannya, kemudian mereka guru dan murid empat orang baru berangkat melakukan perjalanan. Menanti bayangan punggung keempat orang itu sudah lenyap dari pandangan, Hoa Tian Hong suami istri baru kembali ke rumah penginapan sambil bergan dengan tangan, pada waktu itu Hoa Hu Jin sekalian sudah menunggu di luar pintu siap untuk berangkat ke utara. Dari tempat itu menuju ke utara, perjalanan dilakukan dengan sangat lambat, Hoa Hu Jin naik tandu, suma Tian Qing sekalian yang terluka parah naik kereta sedangkan sisanya ada yang menunggang kuda ada pula yang jalan kali, sedang empat buah kereta besar penuh berisikan peti mati dengan layon dari rekan-rekan mereka yang gugur. Suasana dalam dunia perselatan pada saat itu sangat tenang dan sepi sekali, perkumpulan Tong Tian Kau serta Hang Im Huiye yang baru saja terbasmi dan musnah, lebih-lebih tak ada suara lagi sampai para anak buahnya yang berada di pelbagai daerah pun ikut lenyap tak berbekas. Bagi kalangan hitam, suasana semacam ini dinamakan musim menghindari angin ibaratnya pohon tumbang monyet pada berlarian, tak seorang anggota komplotan dari dua buah perkumpulan itu yang berani munculkan diri secara terus terang. Setiap orang sama-sama menguatirkan suasana yang tenang tapi menegangkan itu orang-orang dari perkumpulan Kiu Im Kau belum ada yang munculkan diri secara resmi, sedang pihak Persiao Tian setelah mengalami pukulan batin yang amat berat itu, pengaruh pihak Xin Kie Pang pun kian hari kian bertambah merosot. Sepanjang perjalanan menuju ke utara, para jago tak pernah berjumpa seorang manusia pun yang menggembol golok atau pedang hingga akhirnya pada suatu hari mendadak terjadilah suatu peristiwa yang sangat aneh. Kiranya kisah pertarungan dan akibat dari pertemuan besar kian Chiao Taibwee telah tersiar secara luas di kalangan rakyat jelata, para penduduk pada mengetahui kalau pihak pendekar telah berhasil melenyapkan perkumpulan Tong Tian Kau dan Hoa Im Huyee dari muka bumi, hanya saja berita yang tersiar kian lama kian menjauhi garis kenyataan yang sebenarnya, bahkan sampai-sampai tersiar berita yang mengatakan secara bagaimana pihak pendekar bertempur sengit selama tiga hari tiga malam sebelum akhirnya berhasil melenyapkan Tong Tian Kau dan Hoa Im Huyee dari muka bumi. Bagaimana pihak Sin Kietang tinggalkan kan medan dan melarikan diri terbirit-birit? Bagaimana ada beberapa orang manusia tanpa nama yang menyaru sebagai setan dengan mengaku orang-orang dari perkumpulan Kiu Im Kau tetapi sandiwara mereka ketahuan dan ketuanya melarikan diri terbirit-birit, sampai ada yang menyiarkan berita yang mengatakan dunia telah aman tenteram dan bebas dan kelaliman serta kejahatan. Berdasarkan berita yang tersiar itulah setiap rumah penduduk yang dilalui para pendekar rata-rata menyiapkan meja sembah yang di luar pintu rumahnya segenap keluarga menyiapkan sayur dan arak untuk menjamu pahlawan-pahlawan, mereka keluarga kaya dan kaum bangsawan memimpin rakyatnya menyambut kedatangan jago-jago lihai itu, nama besar Hoa Hujin sampai Hoa In dan Harimau pelarian Tiong Liut tersohor di mana-mana dan dihormati bagaikan malaikat, dua wilayah yang mereka lewati semuanya menunjukkan keadaan yang sama, dengan susah payah akhirnya toh para jago berhasil melanjutkan kembali perjalanannya namun banyak waktu telah terbuang dengan percuma. Dalam keadaan demikian, semua orang merasa malu dan jengah dengan sendirinya, untuk menghindari semua keadaan seperti itu terpaksa mereka menghindari kota besar dan melewati jalan gunung, setelah tengah malam tiba, mereka baru berani cari tempat penginaan untuk beristirahat. Suatu ketika sewaktu rombongan para jago masih berada beberapa ali dari sebuah kota, mereka saksikan cahaya lampa lentera menyinari sekeliling pintu gerbang kota, beratus-ratus. Orang penduduk berkumpul di kaki pintu kota menantikan kedatangan mereka, hal ini segera menyusahkan hati Hoa Hujin dan buru-buru memerintahkan semua rombongan untuk menghentikan perjalanan. Tiba-tiba Chiu Tianhao loncat turun dari atas kereta, kemudian berseru, Hujin, lo koko sekalian, aku ingin buru-buru pulang ke rumah, lebih baik kita berpisah sampai di sini saja setelah memberi hormatia segera meneruskan perjalanan kabur menuju ke tempat yang sepi dan kegelapan. Semua orang terperangah menyaksikan kejadian itu sebelum mereka sempat mengucapkan sesuatu bayangan tubuh Chiu Tianhao sudah lenyap dari pandangan. Dewa yang suka pelancongan Chutong berpikir sebentar ketika merasakan bahwa care itu sangat bagus maka sambil tertawa terbahak-bahak ia segera bopoak tubuh Bong Pei sambil berkata, sampai jumpa lain kesempatan, aku pun ingin berangkat selangkah lebih dulu Chuto Ako kapan kita dapat bertemu lagi seru Hoa Hujin dengan gelisah. Dewa yang suka pelancongan Chutong tertawa. Kalau aku masih bernasib panjang permulaan tahun mendatang aku pasti akan datang untuk menyampaikan tahun baru kepada Hujin Chuto Ako Aengau akan berdiam di mana Dewa yang suka pelancongan Chutong segera tertawa terbahak-bahak. Ha'ah, 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 empat penjuru samudera adalah rumahku, kalau bercokol di suatu tempat tertentu maka bukanlah Dewa yang suka pelancongan bicara sampai di situ, ia putar badan dan segera berlalu dari sana dengan cepatnya. Hoa Tianhang dengan cemas segera berseru, Bong To Ako terdengar Bong Pei mengiakkan tapi dalam sekejap mati bayangan tubuh Chutong sudah lenyap di balik kegelapan. Tiba-tiba Hoa Hujin menyaksikan semati yang cing meloyot turun dari atas kereta, dengan muka berubah jadi amat serius ia segera menegur, engkau harus ikut kami untuk kembali ke perkampungan Lyok Soat San Cheng, setelah lukamu sembuh barulah boleh pergi tinggalkan tempat ini. Paman ujar Hoa Tianhang pula dari samping, engkau toh sebatang keler dan tak ada urusan apa-apa, berdiamlah selama setengah tahun dalam perkampungan kami agar keponakan dapat memperoleh banyak manfaat darimu. Bukan saja kalian harus membawa sanak keluarga, bahkan harus membawa pula orang-orang yang sudah mati, perjalanan bukan saja lambat bahkan banyak urusan tetek bengek, lebih baik aku berangkat lebih dahulu seru sumati yang cintegas. Cui Imta Isu tersenyum dan segera ikut menimrung, aku memangnya seorang padri yang tak punya kuil, baiklah akan kutemani Suma Aloote untuk berkelana keempat penjuru samudera. Hei hua siotua, mau ajak dia pesiar si boleh, tapi jangan kau bujuki dirinya untuk acukur rambut jadi pendetalo godet Tio Senkoh. Ah ah ah, tentu saja, tentu saja, ha ah, ha ah, ha ah engkau tak usah khawatir jawab Cui Imta Isu sambil tertawa. Sumati yang cing paling tidak terbiasa kalau terikat dan tak bisa bebas, ia khawatir dihadang oleh Hoa Hujin lagi, maka dengan cepat dirampasnya kuda tunggangan dari Hoa In, lalu sekali cemplak melarikan kuda itu cepat-cepat meninggalkan tempat itu. Cui Imta Isu yang menyaksikan kejadian tersebut, buru-buru menggerakkan senjata sekopnya dan menyusul dari belakang. Setelah beberapa orang itu berlalu, kini yang tersisa tinggal keluarga Hoa, Chin dan Tio Senkoh. Meskipun usia Ciu Pek Cuan sudah melewati setengah abad, tapi ia masih punya ibu yang masih hidup, sebenarnya ia ada maksud untuk pulang dan merawat ibunya yang sudah tua, tapi karena berat hati untuk tinggalkan menantu kesayangannya ini, maka ia ambil keputusan untuk menghantar mereka hingga tiba di perkampungan Lyok Soat San Cheng lebih dulu sebelum berangkat pulang. Tapi sekarang setelah melihat para jago berlalu sendiri-sendiri, timbul kembali keinginannya Uniyok pulang rumah, maka akhirnya ia pun mohon diri terhadap Hoa Hujin. Dalam keadaan apa boleh buat, terpaksa Hoa Hujin mengijankan permintaannya itu. Menanti semua orang sudah berangkat, ia baru berpaling ke arah Tio Senkoh sambil menyindir, apakah engkau juga akan berangkat Tio Senkoh termenung dan berpikir sebentar, kemudian jawabnya, Baiklah, aku adalah sesosok sukna gentayangan yang tak punya sanak tak punya keluarga, Akanku temani engkau sampai akhir hidupku nanti Hoa Hujin tersenyum, kepada Hoa Inia segera berkata, Hantarlah layon dari li, ma, kuik tiga orang jago ke rumah keluarga masing-masing dan serahkan kepada anak mereka, apabila di ancara ketiga keluarga itu sedang menjumpai kesulitan, bantu mereka hingga semuanya beres Hoa Inia mengiyakan dan segera melaksanakan perintah tersebut. Harimau pelarian Tio Liao yang kini hidup sebatang kera segera ambil keputusan pula untuk selama hidup mengabdi kepada Hoa Tianhong, kini dia sudah termasuk menjadi anggota keluarga Hoa, maka Hoa Hujin pun memerintah dia untuk membawa ketiga layon lainnya ke perkumpungan Liuk Soat San Cheng dan dikebumikan di situ. Dua orang itu terima perintah, dan berangkatlah mereka menuju ke arah kota dengan membawa kereta yang penuh berisikan peti mati itu. Chen Giok Liok yang terluka parah masih belum sembuh dari lukanya itu, ia berbaring di atas sebuah kereta besar, Chen Pecuan dengan menunggang seekor kuda jempolan segera berpamitan kepada besannya, putrinya, menantunya dan rekan-rekan yang lain, setelah menjanjikan saat pertemuan, berangkatlah kereta dan kuda itu menuju ke arah barat. Kini yang tersisa tinggalkan Hoa Hujin, Hoa Tianhong, Chen Won Hoa serta Tio Samkoh empat orang dan sebuah kereta yang besar. Hoa Hujin segera tinggilkan tandunya, bersama Tio Samkoh dan Tia Wan Hong mereka naik ke dalam ruangan kereta, sedang Hoa Tianhong duduk di sisi seng kusir kereta. Demikianlah beberapa orang itu pun meneruskan kembali perjalanan mereka dengan mengitari kota tersebut. Beberapa hari kemudian, suatu senja kereta besar itu masuk ke dalam kota Tio Tiu. Di depan pintu gerbang kota tiba-tiba muncul seorang kakek tua yang menghadang jalan pergi kereta tersebut sambil berseru, Hoa Ya, masih ingatkah hengkau dengan hamba? Tentu saja masih ingat, jawab Hoa Tianhong sambil tersenyum manis, apakah hengkau adalah pemilik rumah penginapan Teng Huat? Pemilik rumah penginapan itu jadi terkejut bercampur girang, buru-buru serunya, hamba Tio Tianhong, betul-betul pemilik rumah penginapan Teng Huat, a-a-a-sungguh tak nyana kalau Hoa Ya masih ingat dengan diri hamba, majukah usahamu tegur Hoa Tianhong, sambil tersenyum. Dengan muka berseri-seri, pemilik rumah penginapan itu menjawab, berkat-berkat dari Hoa Ya, usaha hamba masih berlangsung seperti sedia kala, Hoa Ya penginapan kami telah dibangun dan dikapuri hingga baru, apakah Hoa Ya hendak menginap di rumah penginapan hamba? Tentu saja rumah penginapanmu bagus sekali mendengar persetujuan itu, pemilik rumah penginapan tadi jadi sangat kegirangan, dia segera berseru, hei kusir, ayuh belok ke kiri dan percepat lari ke dambu seng kusir kereta itu, sejak permulaan sudah tahu pemuda yang duduk di sampingnya adalah seorang jago liha yang paling tersohor di kolong langit dewasa ini, sepanjang perjalanan sudah banyak penghormatan yang diterimanya. Sekarang mendengar pemilik rumah penginapan itu menyebut dirinya dengan panggilan kurang sedap paras mukanya jadi ketus, serunya dingin, di dalam kereta masih terdapat loh Hujain dan Tio L.O.O.Tai, kalau kularikan kereta ini cepat-cepat sehingga menggoncangkan isi kereta ini, siapa yang akan bertanggung jawab pemilik rumah penginapan itu jadi amat terperanjat, lalu serunya, ah 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 benar, kalau begitu biayarlah aku yang membawa jalan, Elohen mari ikutilah aku.